Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menanggapi demo atau unjuk rasa yang dilakukan perangkat desa seluruh Indonesia atau PPDI. Tito menyatakan telah berkomunikasi dengan para perangkat desa atas keinginan mereka. Aspirasi PPDI telah ditampung oleh kemendagri dan akan dibahas oleh sejumlah pihak terkait. Kemarin saya ada ketemu langsung masalah. Yang pertama adalah mengenai masalah perusahaan kejabatan. Mereka merasa bahwa banyak diberhentikan oleh perangkat desa ketika perangkat desa baru, semua berdoa desa. Perangkatnya diganti. Pada undang-undang dan PPDI sudah diatur mengenai maksumnya itu. Nah kalau itu nanti kita akan tinggalkan dari kemendagri. Yang kedua, mengenai status perangkat desa. Mereka minta agar disamakan dengan apapun seperti pegawai negeri. Nah ini akan kita kaji karena ini menyangkut revisi undang-undang. Yang ketiga, undang-undang desa ya, nomor 6, nomor 15. Yang ketiga adalah mereka minta agar siletap bisa, gaji namanya siletap, hasilnya tetap. Itu bisa dari dana perimbangan. Tidak berasal dari ADD, lokasi dan desa. Karena sering terlambat. Nah ini tentu harus kita diskusi dulu dengan stakeholder masalah keuangan. Baik Ibu Menteri Keuangan, MDPR, Banggar dan lain-lain.